Presiden Jokowi Dodo telah memilih politisi Nasdem H.M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung terkait keputusan Presiden. Ketua KPK Abraham Samad menilai keputusan Jokowi sangat tidak tepat. Dan melalui pesan singkat, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan keputusan Presiden tidak tepat. Samad menganggap latar belakang H.M. Prasetyo sebagai politisi bisa berimbas dengan adanya kepentingan politik. Meskipun demikian Prasetyo pernah menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Umum atau Jampidum di Kejagung pada tahun 2006. H.M. Prasetyo kemudian berubah haluan menjadi politisi. Samad juga menambahkan orang yang berlatar belakang politisi biasanya memiliki konflik kepentingan. Padahal Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yang independen dan berintegritas. Terima kasih.